Jangan lupa buat teman-teman yang belum bergabung di grup Facebook sharing aneka resep makanan kue dan roti segera bergabung ya karena disini ada resep papa yang akan berbagi dan belajar bersama-sama serta ada banyak temen-temen yang mantap-mantap sekali di dunia perbackingan baik cake makanan atau kue dan roti nah ini jadi resep papa kembali ada dua bagian ya ini pakai yang langsung 500 gram ini semoga bisa dan berhasil jadi resep papa bagi dua seperti kemarin jadi dari 500 gram resep papa kita pisahkan 100 gram untuk dimasukkan secara bertahap jadi pertama kita masukkan adonan itu 400 gram terigu jadi 100 gramnya dipisah airnya ini air dingin suhu kulkas atau air es menyesuaikan antara patokannya 250 mili kalau kekurangan tambahin dikit kalau ke lembekan tinggal tambahkan terigu perlahan sampai pas oke langsung saja kita ke prakteknya teman-teman kita langsung praktek ya kita masukkan airnya ini yang terigu yang 100 gram nanti ya kita mulai kecepatannya bisa kecepatan 1 2 atau 3 ya nah kalau teman-teman mendapati adonan naik berarti posisi memasang spiralnya terbalik jadi ditukar posisi yang ini pindah kesini ini pindah kesini tuh naikkan nah ini berarti terbalik kita akan pindah posisinya kita coba lagi nah dia nggak naikkan kalau sudah tercampur kira-kira garingan kita masukkan terigu sisanya ini teman-teman bisa aduk-aduk biasa dulu atau langsung di mixer aja maksudnya diaduk-aduk pakai biasa itu biar tercampur gampang lebih cepat menyatu ini teman-teman bisa diaduk biasa terima kasih 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 nah teman-teman jadi ini hasilnya ya setelah dipindah dari loyang tadi dengan penggulanan menggunakan head mixer ternyata hasilnya bagus ya teman-teman ya kita coba lihat nah kita ambil ya tuh nah dia sudah kalis tuh elastis tapi masih agak gampang cepat robek ini cocok sekali untuk tingkat kekalisan untuk donat nah setelah selesai dimixer kita akan bagi adonan ya ini saya akan buat aja dengan berat 40 gram ya peradonannya nah ini sudah dibagi ya ini resep papa nggak semuakan ini nanti mau resep papa simpan di freezer selanjutnya kita rounding seperti ini ya temen-temen ya tuh kalau lengket bisa dioles dengan minyak tangannya atau bisa diloyang juga bisa nah seperti itu kita lanjutkan hingga selesai kita akan siap untuk mencetaknya ya ini kita pinggirkan dulu biar lebih cepat resep papa buat tanpa lubang tengah ya taburin terigu siapkan rolling pinnya kita baluri adonannya dengan terigu seperti ini baru kita rolling nah seperti ini ya kalau ada gas-gas gelombung di pinggirannya kita buang nah di rolling itu sampai dia menyusut kemudian berhenti berhenti menyusut nah baru kita taruh di loyangnya selamat menikmati 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 nah ini sudah dicetak semua ini kita profing menyesuaikan ya profing nya jadi ringnya antara 45 menit sampai satu jaman lah ini jangan lupa bisa ditutup dengan kain atau plastik atau taruh di tempat profing kita tunggu hingga siap digoreng nah teman-teman ini kira-kira sudah 45 menit ya nah ini sudah mengembang tuh sudah naik ini resep papa akan memanaskan minyak karena ini bentar lagi siap digoreng nah teman-teman ini siap kita goreng ya kayaknya muat tiga ini ya teman-teman cuma muat tiga kalau ada gelombung kita keluarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita cek ini sudah coklatan ya teman-teman ya nah teman-teman ini yang sudah digoreng ya mantap mantap sekali ini matangnya nepas insya Allah white ringnya juga keluar yang tapi kalau enggak ada watering asal lembut itu enggak masalah ya white ring tuh seperti hanya kepuasan tersendirilah kalau kita para pembuat donat yang sudah jadi dan dingin ini resep papa akan topping simpel aja yaitu menggunakan gula halus nah disini ada dua yang pertama dia ini gula halus gula pasir yang di blender sampai halus yang kedua gula dusting kenapa resep papa mencampur seperti ini fungsinya apa gula halus gula gula halusnya dia untuk memberi rasa manisnya yang lebih manis ya atau manis alami kemudian gula dusting untuk ag supaya toppingnya itu lebih tahan lama enggak cepat luntur terserap atau meleleh jadi seperti itu kita kita nah seperti ini kemudian kemudian gula dustingnya nah jadi seperti ini teman-teman ini walaupun toppingnya simpelnya tapi enak banget ini malah kalau orang-orang rumah itu sukanya yang simpel seperti ini kalau yang di topping-topping itu malah pernah suka kalau disini tapi tetap sesuai selera teman-teman ya ini hasilnya mantap sekali tuh lanjut ke tahap icip-icip nah teman-teman ini hasilnya bagus banget ya tuh walaupun topping simpel tapi rasa dan kualitasnya mantap kita langsung coba ya ambil salah satu ini besar ini diameternya kurang lebih ini antara 9 sampai 10 ini nah ini teman-teman kita coba hmm rasanya lembut digigit digigit langsungnya gak alot gak nyangkut di mulut kemudian ringan ya mantep banget ini ini beneran gak kalah sama donat-donat terkenal yang penting pemakaian bahan berkualitas dan prosesnya tepat akan menjadi donat yang mantap sekali nah semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati